Bismillahirrahmanirrahim Setelah kita melakukan langkah yang kedua sebelumnya, yaitu input anggaran Selanjutnya kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu menginput jurnal saldo awal Nah, kita buka aplikasinya Kita klik di seed jurnal, kita akan lakukan pencatatan saldo awal Pertama kita input, kita catat pada tanggal misalkan 2 Januari 2021 Nah, kita untuk menuliskannya cukup 2 garis miring 1 garis miring 2001 itu ditulis 21 boleh Kita gerakkan ke kanan Nah, yang kita input pertama kali adalah kita input kode dan nama akun Kode dan nama akun ini kita isikan pertama Nanti juga ketika kita mencari transaksi, saya menyarankan tanggal dulu baru kode nama akun dan kiri kanan Baru atribut yang lain, karena yang pokok adalah ini Nah, ini kita inputkan misalkan yang pertama adalah kas Kita isikan kas Kemudian yang kedua adalah inventaris Ini bisa dengan menu pencarian ya Inventaris yang pertama adalah ruang marbot Kemudian karpet Saya yakin di setiap masjid punya karpet ya Kemudian tanah masjid ya Tanah masjid Kemudian bangunan masjid itu sendiri Ya, kalau belum ada di estimasi saja Kemudian peralatan elektronik masjid Peralatan elektronik masjid Coba kita cari peralatan elektronik masjid Ya, toa dan sebagainya ya Untuk speaker suara ya Saya yakin juga setiap masjid memiliki ini Kemudian aset neto Aset neto tanpa pembatasan tahun lalu Dan yang berikutnya Aset neto dengan pembatasan tahun lalu Ya, ini karena saldo awal ya Kita inputkan angkanya Coba kita lihat angkanya Yang pertama adalah 12.500.000 Kemudian untuk inventaris 7.500.000 Oh ya, ini jangan khawatir Ini ada indikator balance atau tidak balance ya Sama tidak jumlah kiri dan jumlah kanan Ini untuk sebagai penanda atau indikator Supaya kita bisa melihat apakah Angka yang kita input itu sudah benar atau belum Ya, nanti kalau sudah kita input semua Baru nanti akan hijau Harusnya ya Kalau tidak hijau berarti ada yang salah Kita harus cek lagi angkanya Ini karpet Misalkan di sini 20 juta Kemudian 450 juta Untuk tanah masjid Bangunannya 3,5 miliar Nah, ya tanpa titik ya Kita input seperti biasa saja 17.500.000 Kemudian di sini adalah 2 miliar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Nah, seperti itu Kemudian di sini 7.500.000 Nah, 7.500.000 ya Nah, kalau seperti ini berarti ada yang salah nih Ya, dalam penginputan kita Karena harusnya sudah balance kan Ya Kita coba cek ya Ternyata ada masjid itu 1,5 miliar ya Bukan 3,5 miliar Nah, seperti ini Ya Sengaja saya contohkan ada kesalahan Sehingga ketika sudah mencapai posisi benar Itu seperti apa Gitu ya Oke, baik kita lanjutkan Setelah kita menginput ini Selanjutnya kita lengkapi Ya, dengan nomor bukti Misalkan nomor buktinya adalah 001 Ya Ini nomor urut ya Kemudian bulan 1 Misalkan ya Bulan 1 itu Januari Karena ini transaksi Januari Kemudian kasih kode MAA Misalkan Masjid Al-Aqsa Kalau nanti ada divisi atau bagian Maka Atau pokja Maka ini bagusnya Kodifikasinya Khusus Ya, ini misalkan di kantor pusatnya ya Ini 2020 Misalkan seperti itu Uraiannya adalah saldo awal Nah, saya menyarankan Dan ini wajib dilaksanakan Bahwa keterangannya hanya saldo awal Jadi tidak perlu dikasih Tambahan informasi lain Saldo awal apa gitu Tidak usah Karena ini akan dibaca di aplikasi Laporan posisi keuangan Kata saldo awal ini menjadi variable Ya Kemudian Jenis dananya tidak perlu kita tuliskan Karena ini Saldo awal itu bukan Berjalan ya Kemudian pokjanya Misalkan disini pokjanya keuangan Kita pilih pokja keuangan itu Sebentar Nah, 20 Programnya adalah Management dan umum Karena ini Saldo awal ya Terus kemudian Kegiatannya adalah Disini misalkan Operasional Ini hanya Supaya ada Apa namanya Pencatatan saldo awal ya Operasional misalkan Kodenya berapa nih 10 Nah Ini sebenarnya sudah kita Lakukan pencatatan ya Nah Khusus untuk yang Apa namanya Disini ada jenis dana Ya tadi Di awal kan tidak kita input ya Tetapi Khusus untuk disini kan ada Aset neto tanpa pembatasan Maka disini Harus kita input Ya Jenis dananya Aset neto Tanpa Apa namanya Tanpa pembatasan gitu ya Tanpa pembatasan Ya Disini kita input Sebentar Kita cari ya Oh disini ada Tanpa pembatasan Jadi bukan kita ketik kata kunci ya Tapi kita ketik drop down saja Kalau ini dengan pembatasan Nah Untuk kolom-kolom yang lain Seperti kolom Tanggal Nomor bukti Urean Pogja Program Dan kegiatan Itu kita samakan persis Sehingga ini tinggal kita block saja Seperti ini Untuk menyamakan Kita tinggal tekan Control sama huruf D Atau copy paste saja Sehingga punya atribut yang lengkap Ini juga sama Control D Seperti itu Ya Sehingga Ini menjadi kita punya atribut yang lengkap Nah Khusus untuk yang Dengan pembatasan Supaya nanti Ini terkait dengan Apa nih Penyaluran Apa Zakat infak Wakaf ya Maka disini kita Coba sesuaikan saja Ya Kita sesuaikan ini Misalkan Ziswaf gitu ya Ziswaf Disini di soal Kodenya Misalkan 33 ya Yang terakhir nih Kemudian yang program Ini juga kita sesuaikan Misalkan program Ziswaf Kemudian untuk Pogjanya Misalkan disini Pogjanya juga Terkait dengan Penyaluran Ziswaf Misalkan seperti itu ya Jadi disini ada Program penyaluran Zis Nah Seperti ini Sehingga dengan saldo awal ini Maka kalau kita cek laporan Posisi keuangan Ya Maka otomatis Sudah ada Masuk disana Ya Terkait dengan Apa Ini coba kita Pilih bulan Desember ya Ini saldonya sudah ada Ya Nah kenapa di 2021 Belum kita input transaksi Tapi sudah ada Saldonya Karena Disini aplikasinya Membaca Ini menyamakan Dengan sebelah kanannya Ditambah dengan Periode berjalan Jadi ini rumusnya adalah Saldo awal Ditambah dengan Periode berjalan Karena periode berjalan Belum ada Berarti ini pasti Angkanya sama Gitu ya Ini juga angkanya sama Gitu ya Nah kita yang perlu Kita perhatikan adalah Di 2020 nya Sebagai saldo awal ini Ya Nerajanya balance Seperti itu Nanti kalau kita input transaksi Maka yang akan berubah adalah Yang disini saja Seperti itu Jadi demikian Langkah kita Untuk Menginput Jurnal saldo awal Nanti kita akan Lanjutkan Yang berikutnya Yaitu Menginput Transaksi Periode berjalan Periode berjalan